Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BIREP. Keputusan Bank Sentral ini juga telah mengantisipasi keputusan Bank Sentral Amerika yang akhirnya tetap mempertahankan suku bunganya. Untuk kedelapan kalinya, sejak Februari lalu, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BIREP di level 7,5%. Hal ini sekaligus menunjukkan optimisme Bank Sentral menghadapi gejolak di pasar keuangan yang terus menekan nilai tukar rupiah. Rapat Gubernur Bank Indonesia yang digelar kemarin telah memutuskan bahwa BIREP tetap berada di level 7,5%. Sementara deposit facility dan lending facility masing-masing berada di angka 5,5% dan 8,0%. Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan, keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BIREP telah memperhitungkan dampak dari kondisi perekonomian global, termasuk keputusan Bank Sentral Amerika yang akhirnya tetap mempertahankan suku bunganya. TRDK Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2015 memutuskan untuk mempertahankan BIREP sebesar 7,5% dengan suku bunga deposit facility 5,5% dan lending facility pada level 8,0%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada kisaran sasaran sebesar 4 plus minus 1%. Selain tingkat inflasi yang tetap terkendali, Bank Indonesia juga masih optimis bahwa ekonomi tahun ini masih bisa tumbuh di kisaran 4,7 hingga 5,1%. Dari Jakarta, Wahyu Jeju TV One mengabarkan.